Saudara sekarang sudah lulus jadi sarjana dan magister dan dari alimakya. Tapi apakah saudara yakin bahwa saudara akan bisa menjadi sukses? Belum tentu, saudara-saudara. Pasti panjang jalan saudara. Lalu apa, Pak, untuk menjadi sukses? Saya kasih tahu saudara, dan ingat saudara sudah pernah kasih saat tahu ini. Kuncinya kalau saudara mahu sukses adalah, patuhi kedua orang tua kalian. Penggalkan kedua orang tua kalian. Orang tua kalian yang sudah wafat, doa dan di setiap sholat saudara. Yang masih hidup jangan pernah dibuat menangis. Kalau saudara mahu sukses jalan hidup saudara lancar, ingat kata-kata saya. Jangan pernah menyakiti hati kedua orang tua kalian. Pada tahun 1999, saudara sekalian, ada seorang wisudawan UNER di Magister Hukum UNER. Yang tiap kali ke kampus hanya naik motor Honda Ulum. Namanya Baru Amik, Rektor Ulidomo sekarang. Pada tahun 1999, saya di wisudawan dalam forum yang sama ini. Ibu saya hadir di tengah-tengah seperti hadirin sekalian di situ. Dan ketika saya selesai wisudawan, ibu saya mengatakan, Nggak, ibu tadi nangis dan berdoa, saat kamu dipanggil namamu. Ibu berdoa, mudah-mudahan suatu saat, kamu ganti menjadi orang yang mau wisudawan manusia. Dan 1999, ibu berdoa seperti itu, sekarang beliau sudah wafat. Tahun 2013, baru dikabulkan oleh Allah dan saya dilantik menjadi Rektor Ulidomo. Bukan itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Bagaimana cara Allah mewujudkan doa atau mengabulkan doa seorang ibu ini yang amazing dan luar biasa. Saya ingin dosen Universitas Putra Bangsa saat itu. Bukan dosen Uni Tomo. Cara Allah mengabulkan doa seorang ibu adalah, Dibuatlah UBB itu kemudian di alihkan oleh Universitas Perintah Harapan. Dibuatlah Uni Tomo gonjang-gancing saat itu. 2002 sampai 2009, gonjang-gancing Uni Tomo. Yang akhirnya, karena gonjang-gancing itulah kemudian, Meminta saya untuk menjadi Rektor Uni Tomo. Kalau tanpa upaya besar Allah untuk membuat cobaan pada Uni Tomo dan UBB. Dan merealisasikan doa seorang ibu yang menangis saat anaknya di Bersudah, Tentu tidak akan terwujud saya berdiri di hadapan saudara-saudara. Maka saya lagi saudara-saudara, Pesat saya kalau mau hidup di Ridhoi Allah, Maka mintalah Ridhoi kedua orang tua kalian. Jangan pernah ada alumni Uni Tomo yang kemudian menggugat ibu kandungnya, Seperti yang terjadi di Jawa Barat. Saya tidak rela menjadi Rektor Uni Tomo menantangin jasa saudara, Kalau ada pengacara Uni Tomo menerima, Kuasa, Dari seorang anak yang menggugat ibunya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada momentum ini setelah sekalian. Sekali lagi, Selamat dan sukses. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.